Assalamualaikum adik-adik Di video kali ini kita akan belajar Tema 3, Subtema 4, Pembelajaran 3, Kelas 3 Muatan Bahasa Indonesia Perubahan Wujud Benda Pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud pemanasan global? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global Bacalah wacana di bawah ini Pemanasan global Pemanasan global disebut juga global warming Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat Akibatnya es di wilayah kutub akan mencair Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik Jika dibiarkan maka dalam puluhan tahun mendatang Pulau-pulau di dunia akan tenggelam Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari Tidak dapat keluar dari bumi Akibatnya suhu bumi semakin panas Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global Akibat kesulitan beradaptasi Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan Pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan Kita dapat mengurangi laju pemanasan global Caranya dengan mengurangi pencemaran udara Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman Menghemat pemakaian listrik dan air Kita telah membaca teks tentang pemanasan global Pada teks tersebut kita dapat menemukan beberapa kosa kata baru Kita bisa menuliskan kosa kata-kosa kata tersebut Kemudian kita cari tahu artinya Kita bisa menentukan arti dari kosa kata baru Dengan mencarinya di dalam kamus Kita bisa menuliskannya dalam bentuk tabel seperti berikut Bagai contoh yang pertama kosa kata adaptasi Artinya adalah penyelesaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya Yang kedua kata atmosfer Artinya adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi sampai ketinggian 300 km Yang ketiga kata kepunahan Artinya habis semuanya hingga tidak ada yang tersisa Yang keempat kata kutub Artinya daerah yang terletak pada ujung atau sumbu bumi Yang kelima kata pemanasan global Artinya adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan permukaan bumi Kosa kata polusi Artinya pencemaran Yang ketujuh kata suhu Artinya adalah ukuran panas dan dinginnya suatu benda Kita sudah menentukan arti kosa kata baru pada teks Berikutnya kita akan membuat kalimat sesuai kata-kata yang telah ditentukan artinya Kita tuliskan kalimat menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat Kita dapat menulis kalimat seperti contoh berikut Pemanasan global jika dibiarkan dalam puluhan tahun akan menimbulkan bencana Berdiskusilah bersama kelompokmu Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil diskusi Contoh menuliskan hasil diskusi Kita sudah belajar tentang peristiwa pemanasan global Kali ini kita akan berdiskusi tentang pemanasan global bersama teman secara berkelompok Kita bisa mendiskusikan pengertian dan dampak pemanasan global Kita diskusikan pula cara untuk mengurangi laju pemanasan global Kita bisa menuliskan hasil diskusi seperti contoh berikut Hasil diskusi Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer Laut dan permukaan bumi Apabila terus dibiarkan, pemanasan global dapat mengakibatkan bencana Pemanasan global dapat mengakibatkan bencana kekeringan dan mencairnya es kutub Selain itu, pemanasan global mengakibatkan kenaikan permukaan air laut Serta kepunahan hewan dan tumbuhan Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global Kita bisa menenam pohon dan tidak menebang pohon sembarangan Kita juga harus menghemat penggunaan listrik dan air Selain itu, kita sebaiknya mengurangi pemakaian kendaraan bermotor Muatan matematika Penjumlahan dan pengurangan satuan waktu Coba perhatikan yang dilakukan Siti dan teman-temannya Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda Waktu yang ditumpu Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit Berapa jam waktu yang ditumpu Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda Ingatkah kamu cara mengubah satuan jam ke menit atau sebaliknya Ayo berlatih menggunakan satuan waktu dengan bermain binggu Mari bermain binggu Pertama-tama, bermainlah secara berkelompok Setiap kelompok terdiri atas 2 siswa Yang kedua, guntinglah kartu yang ada di buku siswa Yang ketiga, setelah digunting Kocoklah kartu tersebut Letakkan di tengah pemain dalam keadaan tertutup Yang keempat, setiap siswa mendapatkan gilirannya secara bergantian untuk mengambil kartu Yang kelima, siswa yang mendapatkan kartu harus menyelesaikan soal dalam kartu tersebut Yang keenam, siswa yang dapat menjawab dengan tepat Boleh memberi tanda silang atau tanda lingkaran pada bagan letukan secara bergantian Yang ketujuh, siswa yang berhasil menandai dengan donar dan membentuk garis vertikal, mering, atau horizontal Segera berteriak binggu Siswa inilah yang menjadi juaranya Perhatikan contoh Contoh permainan binggu Sepulang sekolah, Eko dan Ale akan bermain bersama Eko akan mengunjungi rumah Ale untuk bermain binggu Ale sudah menyiapkan bagan jawaban dan kartu soal yang diperlukan Kartu tersebut berisi soal tentang konversi satuan waktu yang harus diselesaikan Kartu soal akan dikocok dan diletakkan di tengah pemain dalam keadaan tertutup Eko memilih kartu dengan tanda X Sedangkan Ale memilih kartu tanda U Mereka bergantian mengambil kartu soal dan menjawabnya Saat Eko menjawab soal dengan tepat, ia menghubungkan tanda X pada bagian jawaban Sebaliknya, bila Ale menjawab soal dengan tepat, ia menghubungkan tanda 0 Ayo, kita simak soal yang telah berhasil jawab Eko Permainan terus dilakukan hingga salah satu dari mereka menghubungkan tanda X atau O Mereka harus menghubungkan tanda secara vertikal, horizontal, atau menyilang Eko dapat menyelesaikan kartu soal dengan tepat dan cepat Eko pun berhasil menghubungkan tiga tanda X pada lembar jawaban Eko berhasil memenangkan permainan dan berteriak bingo Menjumlahkan waktu Kali ini kita akan belajar penjumlahan waktu Waktu dapat kita jumlahkan dengan mengoperasikan sesuai aturannya Kita tambahkan waktu dari menit kemudian jam Agar lebih paham, mari kita perhatikan contoh soal dan penyelesaiannya berikut Contoh soal Eko menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit Pada malam hari, lampu dinyalakan selama 4 jam 45 menit Berapa lama lampu kamar menyala? Diketahui Lama nyala lampu di pagi hari 1 jam 30 menit Lama nyala lampu di malam hari 4 jam 45 menit Ditanyakan Lama lampu kamar menyala Penyelesaiannya Pertama-tama kita tambahkan satuan jam terlebih dahulu Yaitu 1 jam ditambah 4 jam 1 ditambah 4 sama dengan 5 Kemudian kita tambahkan satuan menit 30 menit ditambah 45 menit Sama dengan 75 menit 75 menit tersebut adalah Yang kediri dari 60 menit ditambah 15 menit Lama lampu kamar menyala Sama dengan 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit Sama dengan 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit Hasilnya adalah 6 jam ditambah 15 menit Jadi lampu kamar menyala selama 6 jam 15 menit Ternyata menjumlahkan waktu tidak terlalu sulit Agar lebih paham Mari kita perhatikan contoh-contoh lainnya berikut ini Mengurangkan waktu Kita sudah belajar menjumlahkan waktu Sekarang kita akan belajar pengurangan waktu Waktu dapat kita jumlahkan dengan mengoperasikan sesuai aturannya Kita kurangkan waktu dari menit kemudian jam Ayo kita perhatikan contoh soal dan penyelesaiannya berikut agar lebih jelas Contoh soal Eko pergi ke rumah paman naik motor Waktu yang dibutuhkan Eko ke rumah paman 8 jam 45 menit Bila menggunakan kendaraan umum waktu yang dibutuhkan 4 jam 55 menit Berapa perbedaan waktu tempuh antara menggunakan sepeda motor dan kendaraan umum? Diketahui waktu tempuh menggunakan sepeda motor adalah 8 jam 45 menit Waktu tempuh menggunakan kendaraan umum adalah 4 jam 55 menit Ditanyakan perbedaan waktu tempuh antara menggunakan sepeda motor dan kendaraan umum Penyelesaiannya Perbedaan waktu tempuh Waktu tempuh dengan motor Waktu tempuh dengan kendaraan umum Sama dengan 8 jam 45 menit Dikurang 4 jam 55 menit Kita perhatikan 45 menit tidak bisa dikurangi 55 menit Kita gunakan cara berikut 8 jam 45 menit Sama dengan 7 jam ditambah 60 menit Ditambah 45 menit Sama dengan 7 jam ditambah 105 menit Langkah yang kedua Perbedaan waktu 7 jam dikurang 4 jam Kita kurangkan satuan jam terlebih dahulu 7 dikurang 4 sama dengan 3 jam Kemudian kita kurangkan satuan menit 105 menit dikurang 55 menit Sama dengan 50 menit Jadi 8 jam 45 menit dikurang 4 jam 55 menit Sama dengan 3 jam 50 menit Ternyata mengurangkan waktu cukup mudah Agar lebih paham Mari kita perhatikan contoh-contoh lainnya berikut ini Muatan SBDP Seni menipat Kekuasaan Tuhan sangat luar biasa Tahukah kamu posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin Panas matahari tidak membuat semua air menguat Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari Untuk mengaringkan baju setelah dicuci Pernahkah kamu membantu ibu menjemur pakaian? Atau membantu melipat setelah kering? Lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan berbahankan yang tersedia Berlatihlah terus agar lepitanmu lebih rapi dan lagi Kamu diharapkan sudah dapat melipat dengan rapi Berilah tanda centang jika sudah dapat melakukannya Berikut contoh kemampuan melipat made Made sudah dapat membantu ibu melipat berbagai pakaian Pakaian yang dilipat made tampak rapi dan bagus Namun ada beberapa jenis pakaian yang belum dapat dilipat dengan rapi Made mencatat kemampuannya dalam melipat pada sebuah tabel Ayo kita perhatikan tabel yang dibuat made berikut Dari tabel tersebut Bisa kita ketahui bahwasannya made sudah dapat melipat dengan rapi Baju atau kaus dan handuk Sedangkan made belum dapat melipat dengan rapi celana Sekian video pembelajaran kita kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi dengan video-video pembelajaran selanjutnya Terima kasih telah menonton!